Ini dia 4 efek editing lucu yang sering dipakai editor PWK untuk membuat karakternya tambah lucu dengan menggunakan CatCut PC, nomor 4 paling sering dipakai. Mau tau? Ini dia caranya. Oke, pertama-tama kita akan masukkan dulu dari video yang akan kita berikan efeknya. Oke, disini ada video seperti ini. Langsung saja kita pergi ke efek. Kemudian kita pada body efek. Disini kita akan terapkan dari efek yang pertama yaitu Big Mouse. Maka dia akan seperti ini. Mudah bukan? Oke. Kemudian kita akan ke efek selanjutnya. Kita pertama-tama masukkan dulu dari videonya. Kemudian kita akan tambahkan pada efek. Di body efek dan di funny face. Kita akan tambahkan dari embrace. Malu ya yang ini. Tambahkan seperti ini. Masukkan ke dalam videonya. Maka dia akan memberikan efek seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Kemudian efek yang ketiga. Kita akan hapus terlebih dahulu videonya. Kemudian kita tambahkan video yang akan kita tambahkan efeknya. Seperti ini. Oke, apabila sudah. Kita perview dulu. Ini sebelum kita kasih efek. Dan kita akan berikan efek. Masih di efek. Kemudian kita pada funny face. Atau wajah lucu. Kita akan tambahkan gorilla face. Seperti ini. Maka ini adalah efek dari gorilla ya. Seperti itu. Kemudian efek yang terakhir. Kita hapus dulu. Di sini kita tidak menggunakan efek yang big head ini. Tapi kita akan menggunakan efek yang kita buat sendiri. Kenapa kita tidak menggunakannya. Karena untuk efek big head ini. Yang otomatis. Dia hanya memberikan efek seperti ini. Jadi dia memberikan efek magnifier yang kurang bagus. Maka saya akan menggunakannya dengan trick. Pertama kita akan copy terlebih dahulu. Dan kita pastikan di atasnya seperti ini. Kemudian kita pilih posisi di mana ingin memperbesar dari video tersebut. Kita potong di bagian sini. Kurang lebih kita akan memberikannya sampai sini saja ya. Seperti ini. Setelah itu kita akan perbesar atau scale di bagian layar atas seperti ini. Kemudian kita akan pergi ke mesh atau tutupi. Dan kita pilih circle. Yang bulat seperti ini ya. Kemudian kita bisa adjust ukurannya dan usahakan kita paskan dengan kepalanya. Dan kita lebihkan sedikit saja. Seperti ini. Oke. Kita akan lebih perbesar lagi. Misalkan seperti ini. Maka disini akan memberikan gambar potongan seperti ini. Terus bagaimana? Kita akan adjust dulu. Sekiranya kita paskan saja. Ada satu titik di mana dia pas dengan gambar yang lain. Seperti ini. Nah di bagian sini sudah lumayan. Cuma bagian sini tidak kena. Ya dimana lagi? Karena efek zoom. Tapi kita bisa menanganinya dengan pada mesh ada feeder atau bulu. Ini bisa mengurangi. Sedikit saja. Walaupun tidak bisa begitu halus ya. Tapi sekiranya disini ada efek yang tidak terlalu mencolok. Walaupun disini micnya agak seperti ini ya. Nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Oke. Kemudian apabila kita ingin merubah warna dari mukanya. Kita klik dahulu dari klip layar atas. Kemudian kita pilih yang adjustment. Dan pada HSL disini yang warna merah. Tinnya kita turunkan. Kemudian disini yang bagian kuningnya juga. Kita turunkan tinnya. Dan satu rednya kita naikkan. Maka dia akan menjadi merah seperti ini. Dan inilah hasilnya. Oke. Oke. Sampai disini. Thanks for watching. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di bawah. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Hanya di channel Power Editor. See you in the next video. Terima kasih telah menonton!